Halo teman-teman semua, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang sinkronus dan asinkronus di javascript nah disini saya sudah siapkan aplikasi sederhana untuk mendemonstrasikan hal tersebut sebelumnya kita ikuti dulu instruksi yang ada disini buka developer tools, lalu masuk ke network, lalu pilih slow 3G nah sebelum saya tekan tombol sinkronus ini saya bisa melakukan seleksi teks disini dan juga angka yang disini random di generate tiap beberapa millisecond nah ketika saya tekan tombol load synchronously saya tidak bisa melakukan seleksi teks disini dan juga angka ini jadi berhenti inilah yang menyebabkan proses blocking jika kita melakukan proses synchronously dan kalau kita lihat di waterfall ini ada proses yang terjadi secara berurutan jadi dia tidak akan melanjutkan proses berikutnya bila proses yang saat ini sedang berjalan belum selesai tapi berbeda kalau misalnya kita klik tombol load asynchronously saya tekan tombolnya angkanya tetap bisa di generate random tiap beberapa millisecond dan juga kita tetap bisa melakukan seleksi teks disini jadi kalau misalnya menggunakan proses asinkronus ini tidak terjadi proses blocking nah kalau kita lihat juga di waterfallnya dia berjalan seakan-akan paralel tetapi sebenarnya ini tidak paralel karena di javascript tidak ada konsep paralel karena di javascript itu menggunakan single thread beda kalau misalnya kalian menggunakan bahasa pemograman yang support multi-thread seperti C Sharp, Java, Swift, dan lain-lain nah kira-kira seperti itu penjelasannya semoga teman-teman bisa lebih mudah memahami tentang sinkronus dan asinkronus dan kenapa sih alasannya kita menggunakan asinkronus ya buat teman-teman yang suka video ini silahkan tekan tombol like dan kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan di kolom komentar jangan lupa juga untuk subscribe untuk mendapatkan update video terbaru gitu aja, selamat bereksperimen dan have fun